selamat pagi sama temen youtube aku start vlog hari ini di restoran hotel lagi cepet-cepet makan soalnya disini kita harus pergi dan kita bakalan ke Japanese temple gitu kita bakalan pake kimono dan nyobain teh ceremoninya jepang yang tradisional jadi hope you guys enjoy aku harus buru-buru makan sambil ngevlog ya guys maaf soalnya aku tinggal 5 menit dan harus cepet makan gitu anyways hope you guys enjoy dan mari kita mulai vlog hari ini sekarang aku lagi jalan lihat ya guys jalanannya bener-bener penuh dengan salju sekarang kita bakalan ke Akita Shrine dan disini kita bakalan masukin koin dan berdoa dan habis itu kita bakalan nyobain guys di bagian sini guys ini adalah tempat papan permintaan biasanya kayak papan-papan permintaan kayak gini yang digantung itu guys biasanya digantung di kuda tapi karena zaman dulu kuda itu hanya untuk orang-orang royal atau orang-orang yang sangat kaya banyak orang-orang yang gak bisa afford permintaan-permintaan kayak gini yang ditulis di apa sih kayu mereka bikin kuda dari kayu guys dan ditempelin atau diheng di bagian situ tapi karena banyak banget dibikin seperti itu dan gak bisa dikontrol nah dibikin papan yang lebih kecil yang sekarang kita lihat disini gitu guys nah yang kalian lihat yang biru-biru ini artinya lulus ujian nah jadi mungkin di Jepang ini baru-baru ini habis kayak uan atau ujian nasional gitu gak sih jadi banyak banget yang bilang semoga bisa tes atau lulus ujian nasional keren banget gak sih sejarah Jepang ini menurut aku kayak banyak banget ada arti dibalik semua yang kita lihat yang sekarang gitu di bagian sini adalah shrine dan biasanya kalau di shrine Jepang biasanya kita masukin koin terus kita berdoa nah habis berdoa nanti kita bakalan ngambil amulet nah amuletnya kita buka nah kalau misalnya dia good luck nanti disini kita bisa bawa pulang amuletnya tapi kalau misalnya bad luck kita bisa tinggalin disini diikat terus nanti katanya dari terus nanti katanya dari bagian itu nanti dibakar gitu guys jadi nanti kalau udah dibakar berarti bad luck kalian hilang gitu keren banget gak sih abis kita berdoa kita ngambil ramalan kita Kita sekarang udah di Matsushita Tea House Dan kita bakalan pake kimono dan masuk buat tea ceremony Sedih nih Aku juga masih masuk Dan kita bakalan pake Cepul Satu-satunya. Seolah-satunya. Ini seolah-satunya. Ini kawasan. Ini kawasan? Terima kasih. Sudah selesai. Selamat menikmati. Terima kasih. Ses cater 4 ombak dilu dolly. Ses pergunta 3 nyu Anat 2 ombak dilu? Ses car 5 ombak dilu? Ses car 4 ombak dilu? Tunggu agua.. Okay, so you turn twice, and then you drink it, three, four times, and then towards the end, you just go. Okay, so you don't drink from the bathroom, so you don't drink from the bathroom, and then your lipstick, and then after you finish drinking, you just like clean it up, put it there. Okay, so I do. Okay, so I do. Okay, so now we're done. Now we're done with the ceremony, and we're going to eat. Bye. Okay, go straight. Okay, go straight. Okay, go straight. Wah. Wow. Ini makanan kita, guys. guys liat deh keren banget jadi makanan ini semuanya bagus banget untuk kesehatan guys dan katanya gak bakalan naik berat badannya meskipun udah makan banyak well aku bakal makan banyak aku sekarang udah di Matsumoto Shiyoshi dan ini adalah drugstore yang lumayan besar di Akita dan aku bakalan shopping guys ini salah satu favorit aku yang kemarin aku haul itu loh guys omg guys mereka ada Sailor Moon eyelash curler keren banget sekarang kita udah di restoran yang namanya Sora ini katanya restoran terbaru dan omg guys aku mau kasih liat kalian bufeynya liat deh guys sushi Jepang guys aku mau makan ini katanya enak banget dan liat nih fondunya amazing banget gak sih guys dan disini mereka ada kayak mini makaron dan dessert lainnya ini aku mau makan ini jadi aku makan lagi ini aku makan ini daging jokan ini banyak kasi kalian udah lanjut mps terima kasih benar tidak Oh, must be done, bro Aku harus bener-bener cepet-cepet shopping gitu So, first thing, aku ke Muji Aku bakalan random ya, aku ke Muji juga tadi Jadi pas aku masuk ke Muji, aku gak kepikiran apa-apa untuk beli apapun ya guys Tapi pas aku liat bagian makanan dan snacknya, aku langsung kayak, oke, aku kayaknya bakalan beli deh Dan ini adalah Chips Pumpkin Daripada makan yang snack-snack kayak Cheetos segala macem, menurut aku yang kayak dried atau kayak, apa sih? Jadi air dried, kayak sayuran-sayuran chips kayak gini tuh jauh lebih bagus untuk badan Jadi meskipun kita banyak snack kayak gini, gak bakalan naik berat badannya gitu Selanjutnya aku juga beli Mixed Vegetable Chips Jadi ini chips sayuran guys Jadi ada kentang, ada kacang panjang, terus ada lobak dan lain-lain, ada wortel juga Selanjutnya aku, jadi ini chips dari Apple Nah ini kalorinya, kalau gak salah 369 kilokalori Ini juga lumayan, karena dia gak setinggi kalorinya kentang, apa? Kayak snack kentang biasa Kalau gak salah di Korea snack kentangnya tuh biasanya kalorinya lebih dari 500 kilokalori Jadi this is a better option Dan aku bakalan bawa ini ke Indonesia Terakhir yang aku dapet dari Muji adalah Apple and Vegetable Curry Ini adalah kare rasa apple dan sayur Menurut aku dia sangat terdengar pun sangat sehat ya guys Jadi aku iseng-iseng kayak nyoba Jadi aku beli ini Aku mau show kalian Aku beli alkohol Jadi aku beli alkohol untuk mama aku dan papa aku Jadi aku beli ini untuk papa aku Dan apparently ini salah satu Oh ini pemenang Gold Medal Fine Sake Award Dan International Wine International Silver Wine Winner Nah ini yang ada Ada apa? Dapet medali gitu Dan aku beli ini untuk mama papa aku Jadi dia kelihatannya seperti ini Dan yang ini aku beli iseng-iseng Siapa tau kalau misalnya ada yang minta oleh-oleh Terus aku lupa Aku bisa kasih ini Dan ini adalah sparkling wine Yang namanya Ini juga dari Hideyoshi Selanjutnya adalah dari convenience store atau supermarket Aku beli last minute gitu sih Ini pacar aku nitip Dia pingin banget makan kalbi pizza chips gitu katanya Jadi aku beliin itu untuk dia Selanjutnya aku beli cheddar cheese in tube shape fish cake Ini adalah fish cake yang dalamnya ada cheese gitu guys Ini aku beliin untuk mama aku juga Siapa tau mama papa aku pas lagi minum wine, bir, atau sake, soju Mereka bisa makan 9 gitu Selanjutnya juga aku beli kacang Ini juga kacang untuk minum bareng sama alkohol gitu kan guys Jadi ini untuk mama aku juga Selanjutnya aku juga beli kacang lagi Ini untuk mama aku dan ini untuk aku Selanjutnya aku beli cracker cheese Ini aku sempat liat di video seseorang Dan katanya enak banget Jadi aku pengen beli Dan dia kontennya ini dalamnya ada 53% keju guys Jadi rasanya tuh sangat Otentik banget dan rasanya bener-bener cheesy banget Dan di belakang kalo bisa diliat Ini dimakan bareng sama bir Jadi aku mungkin bakalan kasih satu untuk mamaku Dan aku cuman nyemil tanpa minum bir gitu Selanjutnya aku beli gummy Ini dari Meiji Aku suka banget Apa sih? Kayak coklat-coklat atau permen dari Meiji Karena semuanya tuh generally mereka sangat enak Dan aku pengen banget nyobain yang ini juga Katanya ini rasa peach yang bener-bener Authentic banget Jadi aku bakalan nyobain ini Dan yang terakhir aku beli Ini nih katanya orang-orang bilang ini enak banget Dan ini adalah UCC drip coffee Dan ini rasa apa sih? Aku gak tau Ini rasa kopi deh kayak kopi biasa Ya rasa kopi biasa So isinya banyak banget Kalo gak salah ada berapa sih? Isinya nih ada 18 Jadi aku beli Karena siapa tau aku bisa kasih ini untuk temen Atau siapa tau aku minum sendiri Jadi aku beli ini just in case Oke that's all untuk video aku hari ini Mau aja aku kasih liat kalian aku packing dan segala macem Tapi videonya bakalan bener-bener lama ya guys Dan aku ada PR hari ini Jadi aku harus bener-bener bersih-bersih Packing dan siap-siap untuk besok So ya I'll see you guys besok ya Dadah Jangan lupa untuk subscribe dan klik like Untuk nge-support Sunny Dye In Ayo dong guys Jangan pelit-pelit nge-like guys Harus jadi orang yang darmawan gitu Jadi jangan lupa untuk klik like video ini Dan aku bakalan see you guys besok Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.